Halo semuanya, gue Andika, Creative Media Intern dari Werenasya. Di video kali ini, gue akan memberikan tutorial kepada kalian yang masih awam ke kamera Insta360 One RS. Dan pembahasa basi, let's check this out. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, pertama-tama, kalian nyalain dulu kameranya. Cara nyalain itu ada di, ini, power on off-nya itu tombolnya ada di sisi kamera. Tinggal kalian tahan sampai 1 atau 2 detik, sampai muncul lampu warna biru, dan kameranya udah nyala. Oke, kalau kalian mau pakai fitur-fitur lain kayak foto, video, timelapse gitu, tinggal kalian slide aja. Ini ada HDR photo, foto, video, timelapse, timeshift, loop recording, burst, star lapse, night, interval, jadi total di sini tuh ada 10 fitur. Oke, kita bahas videonya. Buat kalian ini, dia ada resolusinya, itu tinggal kalian klik aja di sini, di bawahnya. Oke, ini ada 3K, 4K, dan 6K. Ini settingan resolusinya, dan buat fps itu ada di bawahnya, jadi tinggal kalian slide-slide aja. Oke, 25 fps. Dan buat settingan ISO, dan settingan shutter speed, dan lain-lainnya, kalian swipe-nya tuh dari sini, slide-nya. Oke, nanti langsung muncul. Ini ada mode auto, dan juga ada mode manual. Oke, kita mulai dari color-nya. Dia ada vivid, standard, dan juga ada lock. Oke. Lalu di sini ada shutter speed-nya. Dia tuh mulai dari 1 per 25, sampai ada di 1 per 8 ribu. Oke, dan untuk ISO-nya, dia terendahnya itu ada di 100, dan tertingginya itu ada di 3.200 maksimum. Oke. Oke, selanjutnya ada settingan white balance. Di sini white balance itu dari 2 ribu, sampai paling tingginya itu ada di 10 ribu. Seperti white balance pada umumnya di kamera-kamera lain ya. Dia semakin tinggi, white balance-nya itu akan memberikan kesan yang lebih warm atau lebih hangat gitu ya. Itu bisa dilihat. Lalu kebalikannya, berarti semakin rendah white balance-nya itu akan memberikan kesan seperti cold, dingin gitu ya. Kayak agak biru-biru gitu. Dan biasanya gue kalau shooting di siang hari atau pagi hari itu, biasanya pakai di antara 5.000 atau di 5.500 Kelvin. Oke. Lalu selanjutnya ini ada index exposure. Jujur gue pribadi, belum tahu-tahu banget tentang index exposure ini. Tapi yang gue baca tadi tuh, dia tuh bisa kalian pakai ketika kalian menggunakan car multi-view gitu. Oke, jadi ini bisa kalian matiin atau nyalain. Kalau di sepandangan gue, kalau mati tuh kayak agak ngasih kesan lebih gelap. Tapi kalau kalian nyalain tuh kayak lebih terang aja gitu exposure-nya. Dan untuk kamera ini tuh, alat settingan stabilisation tuh dia nggak ada. Jadi dia emang udah flow state aja, tanpa kalian harus nyalain atau matiin. Oke. Dan untuk settingan foto, dia nggak beda jauh sama settingan video. Cuma di sini dia formatnya bisa kalian ubah. Inspire, Inspire Plus Raw atau Pure Shot. Gue saranin kalau kalian mau edit lagi fotonya tuh pakai yang Inspire Plus Raw. Oke. Itu dia tadi tutorial bagaimana cara men-setting si Insta360 ONE RS. Dan semoga video ini dapat membantu kalian yang masih kebingungan cara men-setting kamera ini. Dan buat kalian yang mau support kita, seperti biasa jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan buat support lebih jauh lagi, kalian bisa beli produk-produk yang sudah kita review atau kita bahas di channel YouTube ini. Dengan cara kalian mengunjungi website kita di wea.id atau klik langsung di kolom description. See you on the next time. Bye-bye.